Tim gabungan mengevakuasi sesosok mayat yang ditemukan oleh para nelayan di tengah laut. Petugas masih mengidentifikasi apakah mayat salah satu ABK yang dari kapal yang hilang bulan lalu. Tim gabungan dari Badan Sar, Pores Nia Selatan, dan TNI AL mengevakuasi sesosok mayat yang ditemukan para nelayan di perairan Samudera Hindia. Jasad kemudian dibawa ke pelabuhan penduk dalam Nia Selatan Sumud untuk diidentifikasi. Dari hasil identifikasi awal, Pores Nia Selatan, jasad yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki. Namun belum dapat dipastikan apakah jasad tersebut merupakan salah satu ABK KM Megatop yang hilang bulan lalu. Sebelumnya jasad ditemukan oleh kapal nelayan asal Aceh yang sedang melaut.